Selamat malam, Pemirsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi positif pertemuan antara Yusuf Kala dengan Megawati Soekarno Putri. Presiden Yudhoyono juga ingin menjalin kembali tali silah turami dengan Megawati. Selengkapnya kita bergabung dengan Francisca Renata. Francisca, seberapa positifkah tanggapan Presiden atas pertemuan Yusuf Kala dengan Megawati ini? Ya, Tommy, SBY menganggap hal tersebut, pertemuan di antara keduanya tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar yang dilakukan dalam rangka komunikasi politik dan dilakukan menjelang kampanye pemilu legislatif yang akan dimulai besok. Apalagi keduanya bertemu sebagai ketua umum dari dua partai besar yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Disinggung mengenai koalisi keduanya, SBY menyatakan ketidaktahuannya dan seharusnya pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Yusuf Kala maupun Megawati Soekarno Putri. SBY sendiri beranggapan bahwa koalisi sangat diperlukan oleh partai politik karena tidak adanya partai politik yang benar-benar dominan di Indonesia. Partai Demokrat sendiri hingga kini belum bisa memutuskan dengan siapa akan berkoalisi dan mereka masih akan menunggu hingga hasil pemilu legislatif diumumkan sekitar 10 hari dari pemilu legislatif atau sekitar tanggal 19 April mendatang. Baru setelah itu, Partai Demokrat akan membuka komunikasi politik dengan siapapun yang ingin berkoalisi. Menanggapi hubungannya dengan JK, SBY menyatakan bahwa hingga kini hubungannya dengan Wapres Yusuf Kala masih baik-baik saja, bahkan keduanya berkomunikasi dengan baik, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah kenegaraan. Mengenai hubungannya dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, SBY menyatakan sejak lama telah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan Megawati. Namun hingga kini belum ada tanggapan mengenai keinginan SBY tersebut. Dan berikut adalah jawaban dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditanya mengenai hubungannya dengan Megawati Soekarno Putri. Saya katakan waktu itu, tahun-tahun pertama dan kedua, saya berusaha untuk menjalin komunikasi saya kembali dengan Ibu Megawati. Baik formal maupun informal, bahkan pernah saya utus seorang Menteri untuk menyampaikan maksud dan harapan saya itu. Tetapi, waktu itu dan bahkan barangkali sampai hari ini Ibu Megawati tidak bersedia bertemu dengan saya. Jadi sebenarnya itulah duduk persoalannya. Andai kata, andai kata Ibu Megawati, besok saya mau ketemu sama SBY, saya pun dengan senang akan bertemu dengan beliau besok juga. Karena prinsip saya, pandangan saya, kita ini sebagusnya bisa menjalin silaturahim manakala ada gangguan atau putusnya di sana sini. Bisa diracut kembali, bahkan dulu saya katakan banyak hal barangkali yang perlu saling diklarifikasi antara beliau dengan saya. Jadi sebenarnya, itu duduk persoalannya, ya. Duduk persoalannya, karena ada yang berpendapat, ini Bumeka dengan Pak CK bisa berkomunikasi. Kok Bumeka dengan SBY tidak bisa? Saudara sudah mendengarkan jawaban saya. Silahkan tanggalkan kepada Ibu Megawati. Saya semang, dan saya setiap saat bisa bertemu bersilaturahim kembali dengan beliau. Terima kasih, Bapak. Mungkin sudah waktu sudah satu jam, Bapak.